Hai mana pasangannya ini ini masih keren-keren loh sahabat ya Allah kenapa kok dibuang-buang ya ini kok semakin hari kayaknya semakin bulan semakin banyak ini sahabat ya Allah itu bagus banget loh sahabat ini bisa diambil loh sudah dibuang cuma sekali pakai saya katakan orang disini itu kan wah ini baju semua loh sahabat Allah 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 itu sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam apa kabar kalian semua semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun amin ya rabbal alamin dan Alhamdulillah di kesempatan video kali ini sahabat salam berada di tempat pembuangan baju bekas terbesar yang ada di Arab Saudi sekaligus ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat dan sahabati semuanya terkait dengan video-video yang bulan-bulan kemarin saya upload ternyata banyak pertanyaan dan permintaan dari sahabat dan sahabati seperti apa sih keadaan ataupun apakah semakin banyak atau semakin sedikit dan ternyata memang yang seperti sahabat lihat di belakang sahabat salam ini tumpukan-tumpukan baju yang benar-benar menggunung ini semakin hari kayaknya semakin banyak jadi yang terlihat di belakang sahabat salam ini Masya Allah tabarokallah ini semuanya lautan baju pakaian yang memang sudah dibuang baik mainan dan baju-baju yang memang masih banyak sebagian besar itu adalah baju yang masih layak pakai oleh sebab itu bagi kalian semua yang dari sebulan-bulan sebelumnya banyak menyaksikan dari video ini dan ternyata sekarang pun lebih banyak lagi ya pakaian-pakaian yang memang masih sebagian besar ada yang layak pakai dan ternyata memang tidak hanya ekspatriat ya warga asing pun banyak yang memungut karena sebagian besar baju sepatu dan hal lain sebagainya masih ada yang masih layak pakai seperti halnya orang-orang hitam itu masih banyak yang memulung-mulung di tempat ini nah seperti yang yang sahabat lihat ini itu sepatu ini mahal sekali iya itu masih ini mahal kalau dijual di Amerika di Amerika ya kita bisa kesini yuk kita bisa lihat ini Masya Allah tabarokallah tuh sahabat ya Allah ya Rabbi ini banyak banget ini sahabat wih keren sekali ini ini andaikan ada di Indonesia yang tuh 5 bagus-bagus sini Daddy pilih Daddy ini bagus-bagus loh Daddy iya iya tuh ambil lagi satu kayaknya bagus ini oh 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 ada beling ada beling saya nggak pakai sepatu guys ini bagus Daddy iya coba-coba ambil ini bagus loh ini bagus loh Allah ini bagus banget ini sahabat ini mana pasangannya Daddy tuh ambil coba Daddy ya Allah sayang banget loh bukan ini cari pasangannya Daddy itu tuh mana pasangannya ini ini masih keren-keren loh sahabat ya Allah kenapa kok dibuang-buang ya ini kok semakin hari kayaknya semakin bulan semakin banyak nih sahabat kita ke sini Masya Allah ini sepatu-sepatunya masih banyak loh yang masih layak pakai ini tuh sahabat kesana tuh kita bisa lihat nih semua pakaian-pakaian ini karena sudah tidak layak pakai menurut mereka padahal sebagian ini masih banyak yang masih layak pakai nih sahabat tuh sepatunya tuh masih bagus-bagus loh makanya dari minggu-minggu kemarin saya pas kesini banyak orang yang memungut pakaian ini karena ini kedalam ini kayak tumpukan-tumpukan kayak gini nih sepatu tinggi banyak negara-negara lain yang mengambil pakaian ini ini sepatu Daddy tuh Masya Allah tuh gila kalau kesininya ini memang barang-barangnya ini yang masih dijual ada petugas-petugas khusus yang menjual kalau yang sudah berserakan kayak gini nih yang sudah memang tidak dijual yang khusus untuk yang siapa mau memungut mau memilih dipersilahkan nih saya karena kebetulan ini bersama Papa Mangge nih Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam gimana kabarnya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah saat ini Coba kita mau eksplor tempat ini dan memang tempat ini tempat pembuangan barang-barang pakai tetapi masih layak pakai sangat layak pakai kebetulan kita melihat saya juga bertanya kepada pekerjaannya disini ini contoh ini contoh kalau di negara kita pakai ini masih sangat layak pakai ini Masya Allah keberapa Allah anda lihat sendiri nih dan memang kebiasaan disini perlu dicatat kebiasaan orang Arab disini pakaian itu hanya sekali dua kali pakai dan setiap tahun mereka itu mencuci lemari mereka walaupun itu pakaian yang masih bagus bagus dan baru merek mereka itu sudah tidak menggantinya kenapa memang harganya disini terjangkau dan juga bisa mereka membeli karena mereka punya duit dan sini yang makmur Nah itu itu yang yang bagus sekali Masya Allah keberapa Allah ayo kita ke sini ini kayaknya semakin hari semakin banyak ya bayangkan selimut-selimut seperti ini ini kalau selimut begini kan Masya Allah keberapa Allah ini sangat layak pakai ya ini mungkin bersatu kali dua kali dan harganya kalau sudah dijualan di kayak gitu tuh mungkin ada sebagian yang jualan itu mungkin lebih murah banget murah itu harganya paling dibawah paling murah coba kalau ini kayaknya sudah gratis ya Pak ngambil ini coba sarung ini kata siapa ini sarung ini tidak bersih ini seperti baru loh Masya Allah Masya Allah kalau ada di negara-negara yang negara berkembang masih sangat dibutuhkan coba ada lagi yang paling saya perlihatkan kepada kamu tapi bukan melecekkan ukuran saiznya ini sangat besar coba bayangkan nah ini ya nah 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 ini ya ini masih baru dan ini gratis ya boleh diambil ya berarti siapa saja boleh mengambilnya silahkan silahkan tidak 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 ada yang melarang gimana nih menurut tanggapan papa andaikan mungkin ada yang mengelola dan bisa dikirimkan ke negara-negara seperti Palestine dan negara-negara yang lain cukup kayaknya sangat mendukung ya Andaikan bisa mungkin ya ya saya sangat berharap sebetulnya ini ini salah satu barangkali jadi ladang amal bagi orang-orang di sini kalau saya ada yang mereka mengetahui hal itu dan memang di sini sudah ada memang tempat-tempat memang untuk pakaian-pakaian untuk disumbangkan ke Afrika mana yang membutuhkan memang ada memang tempatnya cuma ini barangkali orang-orang yang membuang di sini memang belum mengetahui tempat itu ya salah sebagian besar mungkin tidak resmi memang mereka melakukan itu memang ada banyak-banyak dan banyak saya temui tempat itu memang iya dan memang tempatnya memang bagus tapi kan kita apalagi dengan zaman sekarang tentunya lebih harus ekstra hati-hati dengan situasi pandemi saat ini tidak sembarangan kita harus langsung mengambil ya Anda bayangkan ini pakaian ini masih baru ya ini masih baru kalau di negara-perawat ya ya kalau di negara kita coba anda lihat sendiri kalau di negara kita ini masih sangat layak pakai kata siapa nggak layak pakai ini ini masih bagus banget kalau dicuci jadi saya yakin untuk anak SMP anak SMA ini masih cocok banget ya apa yang tidak ada di sini semua yang tidak ada di negara kita ada di sini ini semakin hari kayaknya semakin banyak banget ya semakin menumpuk ya dan yang paling lucu lagi ini datang kebersihan dibersihkan datang lagi bahkan sebetulnya seperti ini tidak boleh dibuang ini kan uniformnya seragam ya uniformnya kepolisian di sini coba anda lihat karena mungkin sudah punya yang baru dipakai sama dia tetapi kalau di Indonesia kan sangat dihargai dan itu ditempatkan pada tempatnya benar nah itu nah itu ya sahabat karena ya juga banyak pertanyaan dari sahabat coba sahabat salah mungkin bisa didonasikan kepada negara-negara yang membutuhkan gitu sebetulnya kayaknya kalau untuk masalah itu sudah ada ya dari pemerintah sudah ada tempatnya bahkan mereka di sini salah satu penyumbang terbesar juga di dunia untuk menyumbang seperti ke Nepal seperti ke Palestine seperti khususnya Afrika ya cuma kalau untuk Indonesia saya belum tahu dan belum saya belum pernah dengar kabarnya tapi untuk saat ini saya juga mewanti-wanti untuk barang-barang yang seperti ini kita harus juga ekstra hati-hati apalagi dengan situasi pandemi saat ini tentunya kita yang harus lebih waspada karena takut perkembangan yang semakin banyak terkait dengan perkembangan Covid saat ini yang menyebar ke seluruh dunia makanya kalau sudah barang-barang kayak gini kita harus kitanya sendiri yang harus memahami oh iya iya coba anda perhatikan saya ada satu horden ini horden ini kalau di Indonesia masih sangat ya Allah itu bagus banget loh sahabat ini bisa diambil loh oh iya horden ini bayangkan sudah dibuang cuma sekali pakai saya katakan orang di sini itu kan setiap tahun dia mengganti barangnya Anda Anda tidak percaya coba coba lihat ini sangat layak pakai itu sepatu ya Allah itu sahabat ini sepatu mahal loh ini harganya kalau di sini kalau di sini ini di kisaran 250 real sampai 300 berarti satu jutaan ya ya ini sudah dibuang kata siapa yang tidak bagus ini sepatu bagus loh ini bayangkan coba anda bayangkan ini satu kartu nudia semua ini coba bayangkan langsung dibuang-buang kayak gini ya nih itu horden kayaknya apa buka apa buka apa ini ini apa nih sepatu-sepatu banyaknya ya Allah sahabat tuh kita bisa lihat bagaimana baga barang-barang di sini itu begitu banyaknya ya Allah sepatu yang bagus ini karena bener sekali sahabat ini yang apa yang dibilang dengan negara petrodolar Masya Allah barakallah ini luar biasa dan tentunya eh perlu diketahui oleh para sahabat dan sahabati terkait dengan eh apa hmm perubahan demi perubahan yang terjadi saat ini karena eh saya ingin menjawab juga dari pertanyaan sahabat yang dari kemarin-kemarin banyak yang ngedm di Instagram sahabat salam terkait dengan banyaknya barang-barang yang dibuang di pembuangan barang ini dan ternyata ini semakin hari ya Allah ya Rabbi ini barang-barangnya bayangompak nih sahabat Coronavirus law ini banyak banget ini sahabat ya barang-barang bermerek semuanya tuh ko di buang-buang kayak gini ya Allah tuh ini masih layak pakai loh tuh boleh-boleh bagus-bagus Ya Allah Ya Rabbi ini mau diambil nih bagus loh sahabat Ya Allah Ya Rabbi sayang banget ini tuh kesana lo ilahilallah kita bisa lihat ini sahabat ini semakin hari ini barang-barang yang dibuang ini semakin banyak ini ya Allah tuh sampai ke sana tuh sahabat lo ilahilallah ini ini banyak banget ini kemarin tidak sebanyak ini dan sekarang tuh sembuh tambah menumpuk ke sana tuh sahabat Allah Akbar sangat disayangkan sekali ya Insyaallah kita jalan-jalan ke sana Nah kita coba naik ke sini sahabat ya Allah ini kayak apa ini ya Allah ya Rabbi coba bismillahirrahmanirrahim Wah ini baju semua loh sahabat Allah Allah Akbar Allah Allah kuwata illa billah tuh sahabat Masya Allah Tabarakullah Masya Allah Tabarakullah ini bener-bener lautan baju yang semakin hari ini semakin menggunung loh sahabat kita bisa melihat bagaimana banyaknya barang-barang khas Masya Allah Masya Allah itu sahabat ini yang membludak apa yang tumpukan-tumpukan di atas itu bukan pasir ya akan tapi ini semuanya baju yang memang sebagian sudah dibakar sudah terbakar dan lain sebagainya nih kita bisa lihat tuh sampai kayak gunung bener-bener kayak gunung loh sahabat dari lebih saking banyaknya Masya Allah Tabarakallah weh akhirnya dapat ya dapat Kak Rima Sofyan Waalaikumsalam ini Masya Allah Tabarakallah nih Rima Sofyan dapat ini apa itu iya untuk naro-naro sendok itu sendok besar bagus nih bagus ya untuk di dapur ya masih di dus dalam dusnya ya dalam plastiknya Masya Allah Tabarakallah pemanggit pemanggit dapat apa saya coba daripada mubazir saya coba mengambil ini tiga dan ini saya akan coba sampai di rumah akan menyimpan sendok yang panjang itu di sini atau pisau-pisau cocok banget ya iya dan ini terus terang sahabat ini masih baru semua ya dan ini sangat berkualitas bahannya ini sangat berkualitas dan ini belum disentuh sama sekali ya masih bagus banget ini masih dalam karton loh masih dalam karton loh sahabat Masya Allah dan di sana itu apa nih nih Kang nah ini yo Allah masih dalam plastiknya loh ini kalau di sini disebutin tempat salat ya tempat buah ya tempat buah ya tempat salat ya ini tempat salat ini belum pernah dipakai loh masih belum ini masih ada plastiknya satu-satu loh sahabat yo Allah selamat apalagi yang kamu dustai tapi dengan catatan negara ini adalah negara yang makmur kenapa mereka makmur karena benar-benar mereka sangat menyukuri setiap apa yang mereka dapat benar nah bukan mereka membuang begitu saja di tempat ini mereka itu apa namanya mempersilahkan siapa saja boleh mengambil ya secara gratis ya secara gratis jadi secara tidak langsung mereka juga menyumbang kepada siapa yang membutuhkan benar termasuk dari negara manapun termasuk kami ini ya kami datang di sini mengambil kalau mereka tidak simpan di sini bagaimana kami bisa mengambil tidak mungkin kami mengambil dari tempat mereka betul kan begitu kalau sudah ada diletakkan di sini berarti sudah iya khusus untuk orang jangan berpikiran bahwa di sini negara yang takabur tidak negara di sini yang selalu menyumbang menyumbang ke negara-negara yang lain membutuhkan seperti ini betul baik itu pakaian bekas maupun duit mereka selalu menyumbang nah satu kesyukuran mereka yang hidup di atas bumi ini di tempat ini mereka seperti itu dan yang saya rasakan memang seperti itu Alhamdulillah Alhamdulillah termasuk ke Kang Mangge sendiri manfaat juga ya ini bisa saya bersyukur kalau saya beli ini berapa duit ini berapa duit ini bisa ratusan ribu ya karena dia berkualitas sangat berkualitas sangat berkualitas dan barang-barangnya itu barang mewah semua ya bayangkan ini kalau di Indonesia seperti ini ini masih sangat layak pakai masih layak sangat layak pakai dan banyak banget ya ya kenapa dibuang begini mereka mempersilahkan siapa saja yang membutuhkan silahkan ambil dan kita terus terang dan kita terus terang share kepada sahabat biar tahu sisi-sisi kehidupan di Arab Saudi yang sebenarnya bahwasanya memang di Arab Saudi itu ada dimana tempat pembuangan barang-barang bekas yang memang sudah sebagian yang sudah tidak layak pakai yang memang sebagian ada masih layak pakai termasuk salah satunya adalah sepatu yang ini kayaknya masih sangat 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 layak pakai banget dan masih bagus banget ini coba payah Masya Allah masih bagus banget apa lagi yang kau dusai ya Masya Allah nah ini salah satu contoh bahwa negara ini bener-bener negara makmur dan kita doakan semoga seterusnya makmur supaya kita bisa merasakan juga dari kemakmur Amin 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 salah satu contoh kita ini sekarang mencari barang-barang bekas yang masih layak pakai biar bisa kita gunakan Amin 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 siap itu barangkali yang bisa saya gambarkan dari tempat ini untuk para pemirsa dimanapun anda berpada dan terima kasih banyak anda telah mengikuti kami mengobok-obok tempat ini dan tak lupa saya akan mendapatkan kepada kalian dan semoga kalian itu mendapatkan rezeki yang banyak berikan kesehatan dan juga mendapatkan hal yang kalian inginkan Amin 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 dan jangan lupa sekali lagi saya mengatakan kepada kalian memohon bantuannya agar supaya like, komen, dan subscribe video ini dan jangan lupa mampir ke channel saya agar supaya kita tetap bersama dan saya akan memberikan informasi-informasi dari tempat yang indah ini untuk kalian Amin terima kasih banyak dan terima kasih saya ucapkan untuk sahabat-sahabatku semuanya Alhamdulillah karena cuacanya sangat panas sekali ya sekali lagi inilah sisi lain dari Arab Saudi yang saat ini ataupun dari kemarin-kemarin banyak sahabat-sahabat yang bertanya terkait dengan perubahan di pembuangan barang bekas dan Alhamdulillah hari ini bisa datang ke sini sahabat salam dan juga bisa mereview bahwasanya perubahannya memang sangat luar biasa dan barang-barangnya juga semakin banyak ya jadi untuk kalian semua yang ada di Arab Saudi yang ingin mencoba bisa langsung datang ke sini bisa langsung mencari siapa tahu ada yang cocok ya sekali lagi untuk kalian yang ingin mengetahui kabar-kabar terbaru seputar Arab Saudi jangan lupa juga mampir di channelnya ada Manggetayib dan ada juga Rima Sufyan kami dari Kota Jeddah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih